Hai guys, welcome back to my channel Hai ngaku, pasti di antara kalian yang nonton video ini ada yang masih galau nih Pengen jualan tapi bingung mau jualan apa Atau kalau enggak, ada yang sudah buka toko Tapi jualannya masih gitu-gitu aja atau masih sepi Oke, kalian mampir di video yang tepat banget Karena disini aku bakalan kasih ide-ide jualan yang oke banget buat kalian coba Apalagi di momentum yang pas, yaitu menjelang puasa dan lebaran Dan enggak cuma kasih idenya doang, aku juga bakalan share strategi-strategi apa yang harus dilakukan Supaya toko kalian itu rame dan banyak membelinya Jadi nanti pas banget tuh momentumnya Sekarang buka toko dulu, terus merintis 3 minggu atau sekitar 1 bulanan Terus pas daya beli masyarakat itu naik, engagement toko kalian itu sudah lumayan Jadinya pembeli semakin berdatangan ke toko kalian Karena tanggal-tanggal pas puasa atau mendekati lebaran itu Masyarakat akan menjadi semakin konsumtif guys Jadi daya belinya akan semakin meningkat Otomatis toko kita akan menjadi semakin ramai Jadi jangan sampai melewatkan momentum emas ini guys Oke sebelum ke ide bisnisnya, aku mau share dulu strategi-strategi apa yang harus kalian lakukan Karena menurut aku pada poin ini tuh enggak kalah pentingnya Langsung aja kita ke strategi yang pertama Fokus ke 3-5 produk saja dulu Enggak usah banyak-banyak guys 5 produk itu kalian promosiin segencar mungkin untuk meng-up toko kalian Nanti kalau misalnya 5 produk itu sudah laku, barulah ditambahin produknya sedikit demi sedikit Lah nanti tokonya sepi dong kak karena produknya sedikit Itu bisa diakalin guys Untuk setiap produknya kalian bisa upload berulang Tapi dengan catatan untuk setiap produknya itu Gambar depan beserta judulnya itu harus dibedakan sedikit ya guys Jangan pleks sama persis Strategi yang kedua yaitu Tanamkan dalam diri Niatkan kalau 1 bulan ini untuk membangun toko Jadi niatkan dulu buat branding Cari kepercayaan dari pembeli Dan jangan ambil untung terlalu banyak Nanti kalau produk kalian sudah ada yang beli Reviewnya sudah lumayan Terus engagementnya juga semakin meningkat Barulah keuntungannya dinaikkan sedikit demi sedikit Oke itu untuk strateginya Selanjutnya kita ke ide bisnisnya Kita mulai untuk ide bisnis tercuan Menjelang puasa dan lebaran terbaru 2022 Yang pertama So pasti dong Baju lebaran Seperti gamis Baju muslim anak-anak Atau yang lagi diminati sekarang adalah Baju sarimpin atau seragaman satu keluarga tuh Tapi yang jualan baju lebaran sudah banyak Santai aja guys Meskipun yang jualan baju lebaran itu sudah banyak Tapi peminatnya juga banyak banget guys Jadi pasarnya tuh masih bagus gitu Kalau kalian ikut jualan juga Menurut aku sih laku-laku aja Nah untuk menghadapi perang harga Caranya yaitu Pilih barang yang harganya tuh belum pasti Maksudnya belum pasti gimana? Nih langsung aja kasih contoh ya Sekarang kan lagi trendnya Midi dress atau vintage dress gitu ya guys Kalau kalian ketik midi dress Di pencarian Shopee Nanti akan muncul banyak banget Midi dress dari berbagai toko Dengan harga yang bervariatif nih guys Dari mulai harga Rp60.000an Sampai di atas Rp100.000an tuh ada semua Nah itulah yang disebut Barang dengan harga yang belum pasti Jadi nanti kalau misalnya Kalian ikut jualin produk tersebut Gak bakalan kelihatan kok Kalau toko kalian itu ambil produknya dari all shop lain Lanjut ide bisnis yang kedua Kalau ada baju muslim So pasti ada hijab Yap bener banget Hijab ini kayak gak ada matinya loh guys Karena untuk satu baju saja nih guys Misal warna putih Itu bisa dipasangkan lebih dari 5 hijab Dengan warna yang berbeda Bentuk yang berbeda Dan juga bahan yang berbeda Dan orang-orang itu cenderung gak punya rasa eman Atau sayang gitu buat beli hijab secara berulang Karena memang harganya yang cenderung lebih murah Jika dibandingkan dengan dress Atau baju-baju yang lain Next kita ke ide yang ketiga Yaitu Hempers Nah ini nih juaranya Menurut aku ini yang paling banyak dicari Di saat mementum mendekati puasa Ataupun lembaran Dan produk ini juga yang menurut aku Paling menghasilkan untung yang lumayan nih Karena untuk satu pembelian Bisa berisi bermacam-macam produk Yang terjual guys Apalagi saat puasa atau menjelang lembaran Itu biasanya orang-orang pada ngasih Bingisan-bingisan ke kerabat Orang tua Terus banyak juga yang ngasih semacam THR-THR Kayak begitu loh guys Dan di jaman sekarang itu Banyak orang yang memilih praktisnya aja Gak mau yang ribet-ribet gitu lah Daripada aku harus nyari per item sendiri Bunggu sim paketannya sendiri Belum tentu rapi pula Dan aku juga gak punya waktu Dahlah pesen aja Biasanya kan orang begitu ya Makanya tadi aku bilang Apapun jenis jualan kalian sekarang Jangan lupa sertakan hempers Untuk di open order di toko kalian Dan jenis hempers itu macam-macam guys Bisa hempers baju Sepaket dengan kerudung kayak gini Bisa juga seperangkat alat sholat kayak gini Hempers sembako dan kue kering kayak gini Atau bisa juga Hempers berisi jajanan-jajanan Yang berwarna sunada Yang lucu banget kayak gini nih Nah ini sharing Berdasarkan pengalaman di toko aku kemarin ya guys Berkat si hempers ini Om set di toko aku bulan kemarin tuh Bisa dibilang pesat banget guys kemajuannya Karena kebetulan kemarin tuh Musim nikahan sama musim misuda Jadi aku list barang-barang yang sekiranya Kurang laku Terus aku paketin deh Sama produk-produk yang bestseller Dikasih kado coklat Jadiin hempers Kasih bunga sama kartu ucapan Udah deh jadi Seperangkat kado yang estetik banget Next ide yang keempat yaitu Jualan cemilan kekinian Yang bisa kalian buat sendiri di rumah Kan pas puasa puasa tuh Cenderung orang bakalan Kumpulin makanan nih Lihat baso aci Makanan milidi Pedis-pedisan kayak gitu Telur gulung So pasti nih Auto pesen deh Makanya Ini saatnya yang tepat Buat ngeluarin kemampuan kalian Buat menebar racun Buat para penggila jajan Next Kita ke ide bisnis yang kelima Yaitu Kue kering lebaran Nah Si kue kering ini Pasti dong Kalau lebaran setiap rumah ada Untuk bisa jualan Si kue kering ini Nggak wajib kok Kalian harus bisa buat sendiri Kalian cari aja Rumah-rumah di sekitar kalian Yang memproduksi kue kering ini Biasanya kan ini diproduksi Huma jemaat kayak gitu Kalau di tetangga aku Yang pada bisa buat kue kering Itu biasanya rame-rame Buat untuk dijual lagi Nah Kita bisa tuh Ikutan ngejualin produk tersebut Untuk sistem harganya Nanti kalian diskusiin aja Sama produsennya Mau sistem keuntungannya kayak gimana Packingnya gimana Nah nanti Kalau sudah tercapai kesepakatan Barulah Kita mulai promosiin Mulai sekarang Kita mulai promosi di status whatsapp Untuk open PO Terus kemudian bisa di facebook Terus kita buat toko di shopee Ataupun tokopedia Bisa juga lewat instagram Oke next Untuk ide bisnis yang ke enam Yaitu paket THR murah Mengetahui disini tuh beda Sama hempress tadi ya guys Jadi kalau di daerah aku tuh Ada budaya memberikan THR Kalau menjelang lebaran nih Gak cuma dari bos ke begawainya aja Tapi juga dari penjual ke langganannya Nah kita bisa manfaatkan kesempatan itu Untuk menawarkan paket THR yang murah meriah Disini bisanya dapet cuan banyak Itu karena biasanya mereka pesernya itu Dalam jumlah banyak Kalau kalian tertarik dengan bisnis ini Kalian cari dulu supplier yang tepat nih guys Pastikan supplier tersebut itu Supplier tangan pertama Dan kualitasnya juga harus lumayan Oke itu tadi rekomendasi bisnis dari aku Semoga bermanfaat ya Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe dulu ya Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Like dan komen juga ya Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!